Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Diomartin from HR Excellency. Halo selamat sore apa kabar Anda Smart Listener senang rasanya kita bisa bertemu kembali di sore atau malam hari ini ya jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan selama satu jam kita akan bersama-sama di smart acara kita Smart Emotion sampai lupa loh. Saya Mira Hamza akan menemani Anda dan juga Anda yang berada di luar pulau Jawa di seluruh Indonesia apa kabar semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya Mira Hamza tentu saja tidak sendiri kalau Smart Emotion pasti bersama pakarnya nggak mungkin ya bilangnya Pak Antoninya aja ya. Selamat malam Pak Antoni. Halo Mbak Mira selamat malam dan kepada Smart Listener dan Sahabat Sonora dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Seperti biasa saya mengucapkan salam antusias untuk Anda semua dan seperti biasa selasa malam acara Smart Emotion yang selalu menghadirkan inspirasi yang luar biasa untuk Anda. Betul banget karena kita punya edisi ya Smart Emotion People with Vision gitu serisnya ya yang oke-oke banget ya. Dan malam hari ini malam yang spesial. Temanya spesial banget temanya berjuang berkarya bermakna sepanjang masa. Ini ada kata-kata sepanjang masa pasti ada hubungannya dengan faktor U, faktor usia ya. Nah faktor usia ini seringkali dijadikan orang alasan untuk stop produktivitas dan menariknya kita akan belajar dari seorang tamu kita. Yes, sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dengan kondisinya yang oke Fit bisa hadir ke sini suatu kebanggaan juga ya untuk kita ya. Siapa yang gak tahu sih pendiri PT Mustika Ratu ada Ibu Muriati Sudibio. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Mira. Apa kabarnya Ibu? Baik-baik. Oke, sekarang yang apa? Iya, Ibu Muriati terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini meluangkan waktu di tengah-tengah kita loh Ibu. Iya, Mas Antoni. Iya Ibu. Saya selalu sehat. Alhamdulillah ya. Wow, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Karena mengundang, menghadirkan Ibu itu tidak gampang. Benar banget. Di tengah kesibukan, masih sih kesibuk dengan segala urusannya. Urusannya, dengan meeting bahkan tadi sebelum ke sini sempat meeting dulu ya Bu. Masih meeting dulu, ampun Ibu. Berturut-turut tadi hari ini. Wow, udah luar biasa. Dan alhamdulillah dengan usianya yang baru, Januari kemarin berulang tahun yang ke-90 tahun Ibu. Sehat ya Bu ya. Ya, terima kasih. Saya yang minder deh Pak Antoni, saya yang mahal. Usia 90 dengan usia yang oke banget ya. Tapi sebelumnya, congratulations dulu ya untuk film yang baru aja diluncurkan nih Ibu nih. Film Sultan Agung. Iya, film Sultan Agung. Oke banget itu. Bulan Agustus yang lalu ya Ibu ya. Karya sutradara keren ya. Mas Anung Bramantio ya. Betul. Oke. Nah Ibu, kita memulai obrolan kita pada malam hari ini dengan bertanya dulu kepada Ibu. Di usia sekarang, apa aja sih? Tadi kan diceritakan baru saja selesai meeting. Nah, mungkin dan pasti banyak dari pendengar kita yang pasti penasaran. Sebenarnya kesibukan sekarang ini apa aja? Mungkin boleh diceritakan Ibu. Ya, dalam usia saya ini ya Mas, itu tentunya saya harus juga sudah menyerahkan kebesi bukan saya, kegiatan-kegiatan yang saya dirikan kepada anak-anak. Oke. Dan saya sekarang banyak apa itu dalam organisasi yang dahulu saya dirikan dan juga yang mengajak saya masih tetap giat di dalam kegiatan rapat-rapat. Juga dalam sebagai penasehat, pembina, misalnya wanita pejuang, kakowani, dan juga organisasi yang apa ini masa sekolah. Dan semuanya banyak sekali sebagai penasehat atau pembina yang kadang-kadang tidak membina sama sekali. Tapi masih dikeluti ya. Masih dikeluti. Dan masih diundang sana-sini ya Bu. Ya, kan masih diakui. Ya, iyalah Bu diakui. Nah, terus gimana Bu caranya sampai bisa tetap antusias, produktif di usia Ibu yang sekarang 90 tahun lho Bu. Iya. Dua kata Ibu dua bulan lagi itu. Sembilan puluh satu. Tambah satu. Tambah satu. Subhanallah ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, mudah-mudahan. Saya terus banyak yang mendoakan. Iya. Aku tenang lho. Mindur lho Bu di samping Ibu. Ibu cantiknya amun, luar biasa banget. Coba smart listener Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui channel Youtubenya Smart FM. Saksikan langsung. Kita nggak bohong lho ini. Kita live ya. Ada Ibu Muriati saat ini. Di samping saya dengan usia 90 tahun masih tetap oke. Masih tetap mengebu-begu semangatnya. Nah, Ibu bisa cerita tuh sampai sekarang ini gimana caranya Bu sampai bisa tetap antusias, produktif di usia yang sekarang Bu? Ya, tentu saja kita juga tidak selalu dapat mendambakan dari orang tua kita. Ya. Kita sekarang harus mengingat diri saya. Kemahuannya apa, kemampuannya apa, keinginannya apa. Kemauan, kemampuan, keinginan ya Bu? Iya. Dan tentunya kita juga harus mengetahui apa yang saya harus lakukan. Dan kita harus melakukan tentu saja sesuai dengan keinginan kita. Kita jangan mengingat orang tua harus baiknya begini atau jangan begini atau begitu. Karena saya kecilnya itu pendidikan saya beda dengan zaman sekarang. 91 tahun ya. Itu kan sudah beda, masih pinggitan. Iya benar. Artinya pinggitan itu ya banyak aturan. Dan itu banyak pelajaran-pelajaran yang mengenai budaya, mengenai apa yang harus kita pelajari, kita harus mengetahui tata kerama, atau mengenai budaya, bahasa daerah, kita. Dan tentu saja pendidikan dan perjuangan dari pendahulu kita, kita harus tahu juga. Dan tentu zaman sekarang kita, kemauan kita harus, kita mendambakan apa yang kita harus lakukan, kadang-kadang tidak sesuai karena, karena kita tidak boleh bisnis, tapi kita ingin melakukan hal-hal yang sesuai dengan zaman sekarang. Jamannya sudah berbeda, harus mampu atas kekuatan sendiri tidak mendambakan dari orang tua seperti kalau Jawa namanya, Jawa adikgang adikung adikuno. Adikung adikuno, apa itu? Jangan mendambakan kebanggaan orang tuamu. Atau keluhuran, atau kepinterannya orang tuamu. Jadi harus diri sendiri ya? Jadi harus melihat kemampuan diri sendiri dan kemauan Anda harus kamu lakukan. Jadi sekarang itu semua yang kita lakukan itu harus berasal dari kemampuan sendiri Seru ya Betul, karena kebanyakan itu kan banyak anak-anak apalagi sekarang yang mengandalkan itu orang tua saya kaya Orang tua saya sukses Dan dia berpikir bahwa dia juga akan sukses ya Bu Iya betul Tapi beda sekali Akan beda Jadi mengandalkan dan itu yang apalagi Bu yang membuat tetap energi Tetap bersemangat itu apa sih Bu sampai tadi diceritakan masih punya berbagai aktivitas, kegiatan Itu semua juga kemauan kita kan Kita juga punya pikiran Kita juga harus belajar Positif terus ya Bu Ya positif, thinking Kita juga harus punya perasaan Kita mau lakukan apa Empati berarti ya Bu Jadi kita harus juga belajar apa yang kita inginkan Dan kita kalau sudah punya keinginan kita harus punya tekad Kalau tidak punya tekad Kita ada kemauan Kemudian kita mampu Harus belajar untuk mencapai kemampuan itu Kemudian kita melakukan Kalau zaman dulu namanya Cipta, rasa, karsa, dan karya Kalau sekarang namanya Your body Your mind And your spirit Sesuai dengan zamannya ya Bu Body, mind, and spirit Itu sebenarnya sudah ada Cipta, rasa, karsa, dan karya Cipta, rasa, dan karya Lasa iki, your mind It's body, your spirit Yang lebih penting ya Tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan ibu Dan ibu sebenarnya Yang luar biasa dari ibu menurut saya adalah Ibu bukan hanya memberitahu Tapi ibu sendiri sebenarnya adalah pelaku yang membuktikannya loh Mbak Mira Betul banget Karena bagaimana ibu sampai bisa membangun sebuah Kalau boleh dikatakan itu empire bisnis gitu loh Aduh Karena terbukti seperti itu ya Karena tadi kan ibu mengatakan Kalau sudah punya keinginan Harus punya tekad untuk mewujudkan Dan ibu bukan cuma mengatakan Karena gampang untuk mengatakan kan Tapi bagaimana ibu mewujudkan Dan saya pikir itu bisa menjadi sebuah inspirasi Yang luar biasa buat kita semua pada malam hari ini Dan perusahaan bukan Betul When you have your dream, your vision Have a will to make it come true Itu sebenarnya dikatakan oleh ibu Buat kita pada malam hari ini loh Make a dream come true Iya Your spirit Your spirit, benar-benar Right now ya ibu Body, mind, spirit Nah itu yang harus diingat Semangat Semangat hidup benar-benar ibu Bukan semangat 45 lagi ya ibu Semangat 2020 sekian ya ibu Kita harus break dulu ya bu Kita harus jeda dulu Smart listener Untuk anda yang saat ini Sedang mendengarkan acara kita Anda mau ngobrol langsung dengan Ibu Muriati Silahkan bisa telepon Bisa SMS atau Whatsapp Ketik nama anda Jangan lupa Kita akan kembali setelah jeda berikut ini Smart Emotion With Anthony Dio Martin Saat ini saya berada di acara lomba lari nasional di Senayan Dan kita lihat di sana Sonny Martino Pelari senior juara bertahan Berada di posisi paling depan Dan ya Sonny juaranya Pemirsa Mari kita wawancarai Sonny Bung Sonny Bagaimana perasaan anda memenangkan lomba ini Tentu senang loh mas Sebenarnya Apa harapan Bung Untuk karir anda ke depannya belum? Tentunya Saya akan terus berlari Terus menjadi nomor satu Seperti Indovision TV berbayar terbesar di Indonesia Yang kini Hadir dengan semangat dan energi baru Menjadi MNC Vision Oh Indovision berubah nama menjadi MNC Vision? Mas tetap bisa nikmati Pilihan channel terlengkap Dengan satelit terbaik Tahan gangguan cuaca Dan ditambah lagi MNC Vision Hadir dengan teknologi fiber optic 100% Internet super cepat Dan tayangan TV kabel interaktif Melalui MNC Play Untuk penanganan Kunjungi website www.mncvision.id Atau hubungi 021-21-500-900 Loh loh Kok jadi mas yang larinya lebih cepat? Wah Saya dikejar anjing MNC Vision Bukan yang lain Jumlah entrepreneur Indonesia Kini telah meningkat Sebesar 3,01% Dari jumlah penduduk Indonesia Namun jumlah tersebut Masih lebih rendah Dibandingkan Malaysia Atau Singapura Indonesia Masih membutuhkan Banyak entrepreneur Apakah Anda salah satunya? Siapkan diri Anda Menjadi entrepreneur sukses dan kaya Dapatkan inspirasinya Bersama Coach Budi Utoyo Dari Smart Entrepreneur Coaching Simak perbincangannya Dalam talk show interaktif Di Smart FM Rabu 17 Oktober Mulai jam 8 pagi Bari rebut peluang Menjadi entrepreneur sukses dan kaya Serta pastikan Anda Bersama kami Smart FM Business and Inspiration Part of Magentic Network 95.9 Smart FM Jakarta Smarty Motion With Anthony Dio Martin From HR Excellency Smart Emo Smart Emotion Kita masih membahas Mengenai Berjuang berkarya bermakna Sepanjang masa Ibu bisa dipakai dulu Ini Siponnya Dipakai lagi ya Bu Masih bersama Hajah Dokter B.R.A. Muriati Sudibiu SSM Untuk Ibu Muriati Maklum usia 90 tahun Tapi semangat tetap oke Luar biasa Luar biasa Saya Merenung Sangat mendalam Pada malam hari ini Apalagi saya Benar-benar ya Luar biasa Saya berharap Ketika kita Dikasih karunia Tuhan Bisa mencapai usia Seperti ini Saya pikir punya semangat Seperti Ibu Bagaimana caranya Saya melirik dari tadi Apakah saya bisa Seperti ini Pokoknya plus 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 Ada di Ibu Nah ini kan kita bicara Soal Kesuksesan Ibu Terus sampai saat ini Masih oke Masih bugar Dari meeting ke meeting Setiap hari ada Masih bisa Paling tidak Dua meeting ya Dua pertemuan ya Bu Dua rapat-rapat Organisasi A Organisasi B Rapat dengan ini Dengan itu Ada gak Bu Tips atau cara Supaya menjaga Kebugaran Kesehatan Tetap bisa berkarya Iya Iya Semua itu tergantung Pada dirimu sendiri Apa yang kamu inginkan Dari dirimu Kesehatan Kebahagiaan Kesejahteraan Apa lagi Semua Adalah Tergantung pada Bajanmu Dirimu Pikiranmu Kegiatanmu Apa yang kamu lakukan Itu yang kamu capek Jangan menyalahkan Jangan menyalahkan Atau menggantungkan Orang lain Waduh Gantungkanlah pada dirimu Dan jangan menyalahkan Orang tua Menyalahkan Negara kita Tapi kamu What are you doing For yourself Don't claim something to other person Yang penting adalah Aku sendiri Aku harus perbaiki Kurang apa Bisa diperbaiki Pupung masih muda Kalau kita sudah tua seperti saya Kepengen muda lagi Tidak bisa Kenapa Waktu muda saya Tidak melakukan Susahnya Cuman kecewa Jadi sebuah pelajaran Bagus juga dari ibu Pada malam hari ini Jadi kalau kita mau Hidup kita luar biasa Mumpung kita masih muda Lakukan sesuatu Supaya pada saat ketika kita tua Tidak menyesal Bahkan untuk ibu saat ini Saya rasa tidak ada menyesalnya Sekarang sudah dibentuk Dari muda dulu Sampai sekarang Sudah menghasilkan segala-galanya Sebuah perusahaan besar Betul Dan dengan karyawan yang jumlahnya ratusan banyak ya ibu ya Ibu kita keep sebentar Ada penelepon dari Medan ibu Dari Medan mau ngobrol sama ibu Ada Pak Wibowo ya Pak Wibowo selamat malam Selamat malam Mbak Mila ya Iya dengan ibu Muriati dan Pak Antoni Selamat malam Hai selamat malam Hai Baik Gimana brother How are you Kenapa mau ke Medan Iya nanti kita ke Medan ya Sama-sama ya Gelar acara di sana Selamat malam kita punya acara di itu Sebentar lagi kita punya acara di Medan Yes Sama Mbak Mila ya Oke Pak Betul Silahkan Pak pertanyaannya Sama-sama ibu Haji Sudibil ya Iya Ibu Muriati Panggilannya Ibu Muriati Iya Nah kebetulan ini Saya juga ada Itu hari ada Cepat menyaksikan yang itu Yang Sri Yang Sultan Agung Sultan Agung Sultan Agung Iya Sangat bagus sekali Luar biasa Terima kasih Sudah menyaksikan Sama-sama bu Saya ingin tanya ya Yang pertama Ibu begitu semangatnya Mengebu-nebu Sampai usia 90 tahun Kiat-kiatinya itu bagaimana Itu Terus yang kedua Di dalam Bisnis Kita kan Selalu Ataupun kehidupan Sering mengalami Jatuh bangun kan Iya Jadi bagaimana Ibu menyikapi hal ini Satu lagi Yang terakhir Tandanya Kalau ada yang Mau Membuat Film Ibu Autobiografi ya Biografi nya ibu Kira-kira ibu bersedia gak Kira-kira aja Oke Filmnya ya Pertanyaan yang luar biasa bro Thank you banget Itu baru pertanyaan yang saya mau ajukan juga sebenarnya Mau dibikin autobiografi film Ibu mau tidak Wow Ini Sultan Agung dulu aja ya Di samping itu Produk yang ibu hasilkan itu Cukup bagus sekali Keluarga kami Memakainya Ada fansnya Terima kasih semuanya Sama-sama Terima kasih Terima kasih Salam untuk Medan Mengenai saya Tidak ada yang nonton Malah ditunggu-tunggu Saya sudah pernah di Medan 4 tahun Iya ibu ya Oke Ibu itu tadi pertanyaan pertama Kiatnya gimana bu Bisa seperti ini Tetap di usia 90 Tutup semangat Produktif Terima kasih Kiatnya Seperti saya Sampaikan tadi ya Adalah tergantung pada dirimu sendiri Bagaimana kamu Ingin maju Tadi kalau jatuh bangun dalam bisnis Tentu kita juga harus Melihat apa sebabnya Sampai jatuh Apakah saya kurang Unkreatif Apa produk saya Kurang baik Atau banyak saingan Di pasar yang lebih besar Atau kita kurang promosi Atau kita kurang Berbicara dengan orang lain Mengenai produkmu Jadi apa produk yang kamu lakukan Jangan takut Untuk jatuh bangun Kamu harus tetap Positive thinking Semua Yang tidak Berhasil Bisa berhasil lagi Kalau kamu perbaiki Jadi Atau perjuangan itu Tidak pernah berhenti Di dalam hidup kita Apalagi tidak melakukan bisnis Itu pasti Ada Masalah Karena masalahnya Ya itu Jatuh bangun Kadang-kadang rugi Kadang-kadang untung Kita harus tahu Kalau untung Ya kita harus hati-hati Jangan senang dulu ya Bu Dan kita harus investasi Betul Jadi tetap harus investasi Nah Ibu Kalau pertanyaan yang lebih mendasar Mungkin dari sisi makanan Dari sisi minuman Dan bagaimana cara menjaga kesehatan Tidur barangkali dan sebagainya Untuk bisa sampai Tetap bugar Tetap sehat Ibu punya tips gak Ibu? Kalau tipenya ya Kalau saya Saya dulu kan Tidak boleh Bisnis Kalau orang tua saya Kan di keraton Solo ya Saya harus ngikuti suami Kemana saja Kebetulan suami saya Kan pegawai negeri Zaman dulu Harus ikut suami Padahal anak saya Sudah sekolah Universitas Nanti kalau pensiun Gimana? Apa harus berhenti? Tapi nunggu pensiun Umur saya sudah 45 Tapi aku bisa Dan aku mau Karena aku harus melakukannya Anak saya harus sekolah Dan saya mencoba Apa yang aku bisa Yang bisa aku hanya bikin jamu Usia berapa itu Bu? 45 tahun Tapi saya Saya ya pada saat itu Mau Membuat pabrik Tidak bisa Tapi Punyanya saya garasi rumah tangga Saya bikin Sama pembantu dua Ayo Ditutuh Ditumbuk Jadikan minuman segar Beras kecur Kemudian diminum Dan Naik sepeda Tetangga saya Saya ketua RT Nanti pasti Ada banyak yang mau Saya juga organisasi Dari suami saya Tentu saja mereka juga Cering Arisan Dan promosi Arisan Aku bapak Sendiri Beras kecur Beras kecur Akhirnya lama-lama Laku Jadi kalau ada Kemauan Pasti ada jalan Ya pasti ada jalan Sudah mulai dihargai itu Bu Bisnisnya Ini harganya segini loh Kalau mau meseng loh Lama-lama Sekarang tidak mau Beras kecur Di dalam botol lagi Tentu sekarang sudah Dalam pil Dalam teh Shashay Dalam Apa ini Sekarang Dulu aku saya Melalui Apa ini Radio Saya melalui TV Sekarang saya Disaingi Oleh Smartphone Digital online Tidak punya Pabrik Tidak punya Barang Tetapi bisa Jalan kemana-mana Apalagi sekarang Ada Smart FM Bu Tenang Bu Nanti bisa Peniklan di Smart FM Bu Jadi Sekarang Kita juga Harus punya Smartphone Kita Sudah punya Tolongan Digital online Supaya Luar negeri Juga tahu Saya tidak usah Pergi ke luar negeri Produknya sudah Kelihatan Sudah mendunia Di dalam HP Iya betul Dari Indonesia Sampai mendunia Itu prestasi yang Luar biasa Ternyata Itu dimulai Dari garasi Dari garasi Dengan Pembantu Dengan usia Yang maaf ya Tidak mudah Untuk mulai Untuk mulai Sudah 45 tahun Sudah masa yang Sudah lumayan Buat teman-teman Smart FM Teman-teman Listener Aneh usianya Belum sampai 45 Jadi jangan khawatir Semua Jangan khawatir Saya tidak Bohong Saya masih Ngalami Sendiri Jadi faktor U Usia itu Bukan alasan Untuk berproduksi Ya Bu Tetap harus Apapun yang Anda Mau Asal Anda Mau Melakukannya Dan kamu Harus juga Semangatnya Dan harus Menjalankan Sendiri Semangat itu Yang harus Kita punya Malam ini Saya di samping Ibu Dan saya Smart listener If I wish You're here Bisa-bisa Merasakan Aura semangat Dan spiritnya Ibu Saya bisa merasakan Luar biasa Kita ngobrol Talking-talking Begini Like my mom Kayak Oma ibu sendiri Bener-bener Luar biasa Sekarang Sekarang Oma Udah Semuanya ada Di sini Mau nanya Apa aja Smart listener Anda mau tanya Apa aja Mengenai Berjuang Berkarya Bermakna Sepanjang Masa Di smart emotion Ini Anda bisa gabung Bersama kami Telepon boleh SMS Whatsapp Juga boleh Di 08 12 11 12 959 Ketik nama Anda Dan juga kota Di mana Anda tinggal Bu Mur Kita harus break dulu ya Bu Nanti kita lanjut lagi Apa Oke Smart listener Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Smart emotion With Anthony Dio Martin Berapa kali dalam sehari Anda bersungut-sungut Anda merasa lelah memulai berbagai usaha Tetapi tidak ada yang sukses Stop bersungut-sungut Mari lihat ke dalam diri sendiri Sudahkah Anda mengenal diri Anda Dengan segala potensi yang diberi Dan sudahkah Anda mengenal alam semesta Tempat kita bernaung saat ini Ada siang dan malam Ada bulan dan matahari Bintang dan ribuan planet di angkasa Semuanya Tuhan cipta saling terkait Untuk tujuan yang baik Mari bergabung bersama kami dalam Smart Astro Science Bersama Gunadi Wijaya Astrolog Indonesia Setiap selasa jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Jadi tahun ini Kalau tidak hati-hati Tahun tantangan ya Smart Astro Science Mengajak Anda Mengenal diri sendiri Di antara megahnya alam raya Agar terjadi sinkronisasi Untuk kualitas hidup yang lebih baik Smart Astro Science Disiarkan di Smart FM Network Smart FM Business and Inspiration Mas Ini udah waktunya store gaji karyawan loh Iya Transferan untuk bulanan kita juga ya Sayang Tenang ya Udah aku jadwalkan kok Yowes Aku cuma ngingetin kok Jangan sampai kecampur Dengan keuangan usaha loh Iya sayangku Kamu tenang aja ya Pak Eko sama Pak Teguh Udah membantu menata Keuangan bisnis Dan keuangan untuk keluarga Konsultan keuangan maksud kamu Kok kamu gak pernah cerita sih Itu kan mahal mas Tenang aja sayang Pak Eko sama Pak Teguh Itu konsultan keuangan Di radio Smart FM Makanya Kalau jalan bareng aku Ikut dengerin Smart FM dong Biar kamu tambah smart Pandai mencari uang Memang perlu Tetapi Anda juga harus bijak Dalam mengelola keuangan Simak selalu Smart Financial Wisdom Di jaringan Smart FM dan Sonora Part of Magentic Network Setiap Rabu jam 7 pagi Waktu Indonesia Barat Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Smart Emotion With Anthony Dio Martin From HR Excellency Smart Listener Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Di Smart Emotion Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan Dari Ibu Hajah Muriati Sudibyo Yang benar-benar terinspirasi Dari usia 45 tahun Hanya dari garasi Apa yang bisa kita lakukan ya Gak perlu nunggu Mesti punya kantor dulu Ya Pak Gak perlu nunggu Bapak saya punya ini Nunggu modal dulu Gak perlu Yang ada karyakan Sampai akhirnya seperti ini ya Dan tadi juga ada yang bilang Bahwa peluncuran Sultan Agung Filmnya oke Bahkan minta autobiografinya Ibu Umur gitu ya Nanti tunggu bersedia Saya termasuk yang setuju sih Iya banget Nah bicara soal Bicara soal film Sultan Agung Nah kalau Anda Smart Listener Ingin nobar nih Nah nonton bareng Bisa loh Anda hubungi Mas Roy Darmawan ya Ini bisa untuk ngobrol Nah gimana caranya Terus untuk berapa orang Baik di kampus Di sekolah Di kantor mungkin ya Mas Roy Bisa untuk ikutan di sini Mungkin ada nomor teleponnya Bisa hubungi ke sini ya Mas Roy Untuk Anda yang mau ikutan nobar Bareng-barengan gitu kan Teleponnya ke 0813 87 87 97 97 mas 0707 Oke 0813 87 87 0707 Kalau Anda mau nobar film Sultan Agung Langsung hubungi Mas Roy Darmawan Berapa orang-berapa orang Nanti mau nonton dimana dan bagaimana Bisa ke Mas Roynya langsung ya Nanti ngobrol langsung Jadi buat sekali lagi Saya juga akan mengumumkan di Instagram dan Facebook saya Teman-teman Smart Listener dan Smart Sonora Sekali lagi Anda yang punya komunitas Anda ketinggalan nih misalnya Karena film Sultan Agung kemarin itu di bulan Agustus Akhir Agustus kemarin Jadi Anda ingin tertarik Mau nobar punya komunitas besar Yang khawatir bisa menghubungi Mas Roy Darmawan Ada di nomor di handphone dan di Facebook yang akan Saya akan sharekan Thank you Ada WhatsApp dulu ya Boleh boleh dibacakan Dibacakan dulu ya Bu Muriati ya Ada Yanti di Tangerang Selamat malam Ibu Muriati Aduh luar biasa bisa mendengar wejangan dari Ibu Kartininya Indonesia Luar biasa Saya pengguna produk Mustika Ratu loh Bu Dari SMP sampai saat ini usia saya 40 tahun Untuk produk-produk Mustika Ratu sendiri Apakah dipatenkan Mengingat jamu dan kosmetik tradisional adalah warisan bangsa kita Terima kasih ya Mbak Mbak Yanti Mbak Yanti Atas pendapat Anda dan sanjungan Anda Saya senang sekali Bapak ini sebagai juga warisan bangsa Karena saya melestarikan sumber daya alam Indonesia Saya tidak mengambil bahan-bahan dari negara lain Tapi dari ketumbuhan yang ditanam di negara kita Negara kita memiliki kekayaan yang luar biasa Nomor dua di dunia Setelah Brasilia Kita mempunyai kekayaan aneka ragam Tumbuh-tumbuhan yang punya khasiat Sebetulnya sebelum ada Medik kedokteran Di Indonesia Leluhur dan pendahulu kita Sudah mengetahui khasiat-khasiat Dari tumbuh-tumbuhan itu Dan itu negara lain Luar negeri di Jerman Juga sudah membuat tumbuh-tumbuhan Dan diteliti setara ilmiah Menjadi indigenis medicine Menjadi tumbuhan yang Diteliti secara ilmiah Ada khasiatnya yang bermanfaat Untuk kesehatan kita Jadi sebetulnya Tumbuhan kita juga harus diteliti Harus diketahui dan harus diakui Dan diperjuangkan untuk dipromosikan Supaya Mempunyai penelitian ilmiah Dan bisa diakui di negara kita saja Tetapi juga di negara lain Dan ini negara lain sudah Mulai herbal Dan herbal negara lain itu Yang namanya herbal itu Hanya daun-daunan Dan bunga-bungaan Itu herbs Herbal Tetapi Kalau Indonesia Yang namanya herbal Itu pengertiannya Kayu-kayu Akar-akar Biji-bijian Buah-buahan Yang berkhasiat Kulit pohon Kulit buah Itu kalau diteliti Ada khasiatnya Itu Renuhur kita dulu sudah tahu Dan itu masih dikatakan Turun-tumurun Tetapi harus juga Mulai diteliti terus Dan mustika ratu Sudah mulai Karena Juga Diekspor Keluar Harus nanti diteliti Di luar negeri Harus terbukti Bahwa Terbat Terdiri Dari Benar-benar Alami Oke Itu tadi penjelasan Bu Murya Mengenai herbalnya kita Bedanya herbalnya kita Dengan herbalnya Pengertian dari luar Cuma daun-daunan doang Kalau kita enggak ya Ke SMS Whatsapp lagi ya Ini bagus nih Selamat malam Pak Antoni Dan Ibu Muriati Selamat malam Saya bernama Sylvia Ibu Yang ingin tanganyikan Pandangan Ibu Terhadap wanita karir Yang masih sendiri Bu Di usia 35 tahun Karena fokus pada karir Untuk mencapai kemandirian finansial Akhirnya masalah jodoh terabaikan Dan di Indonesia Dengan mindset rata-rata menikah Dibandingkan dengan luar negeri Yang banyak singlenya Jadi Ingin tetap berproduktif Sampai lupa dengan Jodoh Pasangan Pasangan Ada tinggal bagaimana Bu Kiatnya gimana Bu Usia 35 tahun Bu Kita juga Sebetulnya jangan Melupakan Diri sendiri Tapi memang Karena Anda sudah Benar-benar produktif Itu Kalau di luar negeri Biasanya juga Kelupaan Di Amerika Biasanya mengambil anak Jadi mengambil dari negara-negara lain Banyak sekali di Amerika Adopsi Dan harus diakui secara hukum Dan nanti dari bayi Pasti cinta juga Karena bagaimana pun Tiap orang itu senang bayi Dan itu anaknya siapapun Itu sama Karena dia juga mempunyai Bakat yang akan dididik oleh orang tuanya Dan di sekolahkan apapun Dia juga akan bisa Itu Anda teruskan saja Apa ini Energi Anda untuk Bekerja terus Berkarir ya Kalau nanti 35 Jodoh pasti datang Pasti datang Ada yang orang 70 Ada dodohnya Ada Betul Iya Tadi Jangan takut Jodoh itu Akan Datang sendiri Iya Kalau anak itu Kita pasti mengambil Kalau jodoh itu Kita juga harus Di Sama-sama senangnya Iya Jadi bukan dipaksakan ya Ya dipaksakan Betul Nanti kalau dipaksakan Susah nanti Susah Betul Ya anak sekarang pun Tidak mau dipaksa Betul Nanti bisa sendiri Malahan Jadi Kalau bisa Jadi Menganggap itu Temauan orang tua Orang tua yang disalahin ibu Yang disalahkan Oke Baik Jadi itulah saran dari ibu Mur Untuk mbak Sylvia Jadi salah satu alternatifnya adalah Jadi tetap berkarya Kata ibu Mur Yang kedua adalah Siapa tahu Kalau memang itu adalah soal anak Atau bisa mengadopsi juga Tapi tetap yakin Ini masalah cinta Masalah harus tetap yakin Harus tetap percaya Bahwa jodoh pasti akan datang ya Pasti ada ya Yang 70 tahun aja masih ada jodohnya ya bu Positive thinking Positive thinking Nah Yes Wanya masih ada whatsapp Ada pertanyaan Ada pertanyaan kita Yes Dari pertanyaan dari kita Nah saya ingin membahas mengenai film Sultan Agung Iya Karena itu salah satu karya yang Para smart listener dan smart sonor Kalau Anda tahu baru-baru ini Di bulan Tepatnya bulan beberapa bulan yang lalu Bulan Agustus Ibu Mur Termasuk salah satu penulis skenario nya ya bu ya Iya Gimana keterlibatan Kenapa Sultan Agung Sementara sekarang ini Rata-rata film Tadi waktu ketika off air Saya sempat cerita-cerita dengan Ibu Mur Kebanyakan itu kan film horror Film percintaan Tiba-tiba Ibu Mur Keingat Sultan Agung Kenapa Ibu Iya Karena memang sekarang Saya anggap bapak anak-anak zamanau Itu kurang memahami pendahulu kita Apa yang dilakukan 350 tahun yang lalu Ada Sultan Agung Yang mempunyai sejarah Mataram Yang luar biasa Yang berani melawan Penjajah Tanpa Ijin Tanpa perjanjian Menduduki tanah orang lain Dan sekaligus menjarah Rempah-rempah Hasil makanan Rakyat sampai habis Yang dilakukan dulu Di Ambon Di situ ada Pohon palah Pohon palah Dihabiskan Kemudian dijajah tempatnya Tanahnya Film sudah dibuat itu Dulu Dan saya mengatakan Ada lebih besar lagi Yang penjajah Terus menerus Melakukan hal yang sama Yaitu VOC Yang dipimpin Yang dipimpin adalah Gubernur Yan Peterson Yang orang zaman dulu Mengatakan Tidak bisa Menyampai Mengatakan Yan Peterson Tapi Murjangkung Jadi Itu Dilawan oleh Sultan Agung Ke Betawi Dan disitu Malahan Menjarah Juga Betavia Betavia Dan membangun Benteng-benteng VOC Untuk menduduki Betawi Yang Disitu Sudah mulai Juga membuat Apa ini Pendudukan Kependudukan Disitu Dan malah Mengusir Penduduk Disitu Dan juga Pimpinannya Dari Batavia Tanemban Siapa Itu juga Ikut Dijajah Atau diusir Jadi dari situ ya Bu Judulnya keren Tahta perjuangan Yang dicinta Sebenarnya Pesan utama Yang mau disampaikan Dengan film ini Ibu Mau pesankan apa Untuk Para Generasi kita Sekarang ini Ya memang Kalau saya Memang harus Memuat Film ini Layar lebar Sultan Agung Untuk Zaman O Kalau saya Hanya Membuat Layar lebar Dua jam Setengah Dengan Cerita Perjuangan Tahta Dan Perbudayaan Tanpa cinta Tentu Kurang Menarik Tetap Ada Anak Generasi Sekarang Jadi saya Buat Takhta Perjuangan Dan cinta Cinta Keren ya Takhta Perjuangan Dan cinta Ada meskipunnya apa Bu Ada Kreasi baru Apa itu Bu Yaitu Cinta Cintanya Karena Cinta pada Waktu Sultan Agung Bagi mereka Yang sudah Melihat Sultan Agung Namanya dulu Yaitu Raden Mas Rangsang Bikin Bikin Cinta Kasih Dengan Anak Desa Oh Oke Dan mereka Pinternya Sama Kemudian Pelajaran Beladiri Pelajaran Juga Apa ini Nembang Menari Nabuh Dan lain Lainnya Tetapi Setelah Sultan Agung Menjadi Dewasa Ayahnya Meninggalkan Basiat Kamu Sudah Saya Beri Pesan Kamu Pinter Kamu Juga Ada Saudara Lain Tetapi Kamu Lebih Tua Dan Kamu Lebih Cerdas Saya Kira Kamu Yang Bisa Menuduh Menduduki Mataram Jadi melanjutkan Ceritanya Melanjutkan Melanjutkan Kedudukanmu Tapi Bukan Sebagai Yang Kamu Inginkan Untuk Menjadi Seorang Yang Iman Seorang Yang Yang Hanya Apa Istilahnya Zaman Dulu Adalah Yang Hanya Memimpin Saja Memimpin Saja Tapi bisa Dan Didoa Tetapi Kamu Harus Memimpin Suatu Masyarakat Negara Yang Besar Dan Menyatukan Supaya Daerah 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 Yang Sekarang Setelah Kerajaan Majapahit Mulai Terpisah Dan Sekarang Persatukan Dari Daerah Timur Daerah Jawa Tengah Dan Daerah Jawa Jawa Barat Iya Bu Umur Terima kasih Penjelasannya Kita harus Break lagi Sinopsis Dari Jadi Dari Segi Tentaranya Segi Perangnya Sampai Percintaannya Semua Jadi Satu Oke Smart Listener Kita harus Break lagi Untuk Anda Yang ingin bertanya Masih kami Buka kesempatan Untuk Anda Kita jeda Setelah Berikut ini Smart Emotion With Anthony Dio Martin Berlalu lintas Di kota besar Memang akan sering Mengalami kemacetan Tapi Kalau bisnis Atau usaha Anda Tentu Tak boleh Sampai macet Agar tidak macet Saatnya sekarang Produk dan jasa Yang Anda kelola Semakin dikenal Bersama Smart FM Network Business Information Wisdom And Inspiration Bersama Smart FM Network Produk dan jasa Anda berpeluang Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih masyarakat Promosikan produk Dan jasa Anda Di Smart FM Network Dengan jangkauan luas Program-program Berkualitas Dan inspiratif Kami siap Membantu bisnis Atau usaha Anda Lebih sukses Segera hubungi Untuk pemasangan Iklan Anda Di 021-638-74090 Smart FM Network Group of Radio Kompas Gramedia Smart FM Business and Inspiration Smart FM Smart Listener Apakah Anda ingin Mendengarkan kami Di berbagai tempat Tanpa batas Atau Anda ingin Tahu tentang Smart FM Lebih banyak lagi Segera Kunjungi kami Di www.radiosmartfm.com Sekali lagi Di www.radiosmartfm.com Smart FM The Spirit of Indonesia 95.9 Smart FM Smart Emotion With Anthony Dio Martin From HR Excellency Smart Listener Kita masih bersama Di sisa Waktu yang tinggal Kurang lebih 9 menit lagi Di Smart Emotion Kita masih Membahas Mengenai Berjuang Berkarya Bermakna Sepanjang masa Bersama Ibu Hajah Dr. B.R.A. Muriati Sudibio SSM HUM HUM apa HUMBU? HUMANIORA 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 Dan Ibu mendapatkan Gelar S3-nya itu Usia 78 78 78 tahun Luar biasa Dan strategic management Dari UI Can you imagine? Benar-benar ya Kalau ilmu komunikasi Strategic management Ibu luar biasa Masih pengen tahu Manajemen bisnisnya Berhubungan dengan ini Soalnya Saya seringkali ditanya Tin Nganjutin ke S3 SDSP-SM Adanya Cukup deh Dengan MBA aja Udah cukup Udah cukup Karena Ibu Udah cukup Udah berbiasa Benar-benar I'm consider that I am consider that Ibu Ibu kita ke SMS ya Ibu Ini dari Kota Medan lagi Ibu saya pita pelanggan Setiap produk Mustika Ratu Dari dulu sampai sekarang Terima kasih Apa Ibu Tips Ibu Sehingga produk Mustika Ratu ini Tetap eksis Sampai sekarang Bahkan sampai kemancang negara Nah Gimana itu Bu? Ada 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 yang Adik-adiknya Saudaranya Yang memberikan Nasihat Oke Ini kira-kira Sejak berdirinya PT Mustika Ratu ini Sudah berapa lama Bu Dengan sekarang Kalau dihitung Saya mulai dari Tahun 73 Itu di rumah Di garasi Wow Itu seumur saya berarti Karena saya Baru Baru nongol Dikurangi setahun Saya Setahun 1972 Eh saya ngaku aja 1972 saya Jadi Sudah 46 tahun 46 46 Masih muda ya Bu Karena kita punya Waktu terbatas Tadi Ibu Waktu ketika Off air Tadi bawa cerita Tadi sempat terhenti Tentang Sultan Agu ya Bu ya Tadi Ibu mau cerita Tentang bahwa Itu kisah nyata The real story Boleh lanjutkan Real story True story Ini bukan cerita Ini bukan cerita buatan ya Ibu ya Bukan kreasi Animasi Itu terjadi betul Iya Dan itu harus kita banggakan Setuju Sebab itu adalah Pejuang negara kita Bangsa kita Dan mendapat penghargaan Sebagai pahlawan nasional Betul Di tahun 1995 Yes Oleh karena itu Ini bukan Faktif Yes Setuju Jadi Semua terjadi Dan itu Membanggakan Iya Dan ini merupakan Tontonan Yang menjadi Tuntunan Wow Betul Jadi untuk Orang tua Itu adalah Mengingatkan Anak-anaknya Supaya Juga mengerti Mengenai Your own Culture Dan juga Untuk anak muda Generasi muda Ini merupakan Suatu Pelajaran Pendidikan Yes Yang bisa Dipelajari Yes Apalagi Tidak hanya Di sekolahan Sekolahan Bidang Anu apa ini Kebudayaan saja Tetapi Ini Masyarakat Umum Harus tahu Karena ini Perjuangan Kita Dalam kehidupan Kita sekarang Kemerdekaan Kita yang Ketujuh puluh Tiga tahun Harus kita Tetap Semangat Dan Perjuangan Kita Untuk Mencintai Bangsa Untuk terus Berjuang Bagi Kemajuan Bangsa Dan negara Kiki Kan Meskipun Saya masih Berhasil Apa yang Saya inginkan Membuat Layar Lebar Pengetahuan Yang perlu Diketahui Masyarakat Masa kini Edukasinya Terima kasih